Jadi titik-titik totok yang di dalam kelapa kaki ini Semua penyakit yang di dalam ini ada kumpulnya disini Jadi totok-totokan ini ya Terus ini paru-paru, jantung Terus termatik-termatik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel youtube Hadromiromye Pada konten hari ini saya bersama dengan tukang urut Oke sahabat hadromiromye saya akan bertanya sama tukang urut ini Yang pertama mungkin tentang kepribadiannya Namanya siapa, dari mana Yang kedua ini mulai kapan nih bisa menjadi tukang urut itu Terus ilmunya dari mana Dasar ilmunya dari mana Yang kedua Eh maaf, yang ketiga Yaitu Triknya Ya Titik-titik tubuh yang perlu diurut itu Di mana posisinya Terus yang terakhir yaitu Omsetnya Ya omsetnya Itu sahabat rome-rome Oke Lanjut Langsung saja Kita bertanya-tanya sama beliau ini Oke sebelumnya Dengan atasnya Nama siapa Nama Muhammad Amin Namanya Pak Usad Amin Luar biasa Dari mana nih Pak Usad Amin Saya dari Cikande Modern Cikande Modern ya Desa Nambogudik Nambogudik Kampung Bojong Ranji Iya Buka prakteknya di mana nih Pak Usad Amin Buka prakteknya saya dari Belokang Belokang ya Otomatis istrinya juga orang Belokang ini Istrinya saya orang Belokang Luar biasa Masya Allah Ya Ini Pak Usad Amin Kalau boleh tahu Ya Pak Usad Amin Bisa menjadi tukang ngurut ini Dari tahun berapa Saya dari 2005 2005 ya Iya Perjalanannya itu Seperti apa Pak Usad Amin Seperti Perjalanan awal Ya Menjadi tukang ngurut itu bagaimana Itu Dari kecil Dari pesantren Jadi awalnya saya disuruh-suruh Santri Santri yang agak gede gitu Disuruh-suruh sama Santri yang gede-gede Saya Ini gitu Nurut aja gitu Nurut terus Ya Keterusan sampai Sekarang jadi tukang ngurut Barokah ya Alhamdulillah Saya ini barokah Alhamdulillah Banyak yang manggil saya ini Ini sekarang juga dua ini Luar biasa Semalam aja dua Masya Allah Alhamdulillah Tapi Kayaknya Satu yang harus nyalakan Besok Karena Saya ini Enggak ini Tenggak fit Tenggak fit Tenggak fit ya Tenggak fit Satu dua tiga juga saya Kerjakan ini Masya Allah Allah Ini Pak Usad Amin Kalau boleh tahu Bisanya Menjadi tukang ngurut ini Setiap kita belajar apapun Kan di dasar dengan buruk Itu Pak Usad Amin Kalau boleh tahu Buruknya dari mana nih Pak Usad Amin Jadi Makin saya Sangat meyakini Dengan Kealian saya ini Saya Belajar Sama teman saya Yang bernama Yana Ada orang dekat Cuman orangnya Orang sini Orang baluk Desa 60 udit Masih Teman saya juga itu Jadi Bergurulah Sama teman saya Jadi titik-titik Totok Yang didang Kelapa kaki ini Semua Penyakit yang dibalik Adanya Kumpulnya disini Jadi Jadi Totok-kotokan ini Terus ini Paru-paru Jantung Terus Hermatik Hermatik Disini Penyakit ini Insyaallah Dengan izin Allah Dengan Datuk Barangnya Insyaallah Bisa Sembuh Bisa Enteng Berjalan kaki juga Amin Amin Sinabat Nih Paru-paru Jadi Mungkin Penasaran Tubuh mana Yang perlu Diurut Sama Tekan Urut Kalau Boleh tahu Itu Tubuh mana Itu Yang perlu Diurut dulu semua semua ditotok-totok dulu sudah ditotok ini terus semua ini diurur ya habis diurur kan udah ditotok-totok kita sudah ditotok-totok baru dicantai lagi jadi sampai hal-hal betul jampe orang dulu kalau kalau jadi ini ya jantai jaman-jaman dulu orang-orang dulu Alhamdulillah gitu ya jadi nggak sembarangan kalau misalnya murut-murut nggak ada jantinya takut ada apa-apa doang makanya udah tanggung jawab Insyaallah saya asli orang Banten Insyaallah kalau orang Banten pasti banyak isinya doa-doa khusus segal dulu menurut orang lain untuk kesombongan saya untuk menolongin orang lain ya ya Mungkin ya Eh sahabat Rami Rami Kostad Amin ini tujuannya menjadi telang urut itu untuk menolong orang ya ah luar biasa Masya Allah tabarakullah nih posadami Oke itu sahabat Rami Rami ya dari mulai keperibadiannya mulai ininya apa namanya belajar menjadi telang urut dari tahun berapa dan gurunya siapa nah terus tubuh mana saja yang perlu diurut seperti itu sahabat-sahabat Rami Rami ya eh terus kalau boleh tahu nih posadami ini posadami urutan urut apa ya Oh ya patah tulang apa atau totok apa pegel-pegel apa semacam encok ataupun apa nih adik remati kalau encok enggak mau pokoknya rematik Insyaallah kalau rematik mati lembeng-remeng pegel kalau pesa lewok Insyaallah patah tulang minta insyaallah sedikit dengan sedikit Insyaallah kemarin ada yang kena kesel ya Oh ininya patah ya masih isi saya juga kemarin dengan terus dengan berjalanannya ini waktu Alhamdulillah sekarang berjalan lagi sumbo terus banyak sih yang pernah habis main bola bapak-bapak dari serang keselurut selalu ya ya urut Alhamdulillah itu ya dengan berkat izin Allah Alhamdulillah seluruh Oke Masya Allah ya itu sahabat-sahabat Rami Rami eh posadami ini melayani yang pegel-pegel ya terus sama saya cari tetap-tetap titik-titik ini tubuh yang eh terus itu sahabat-sahabat Rami Rami eh selanjutnya ini sahabat-sahabat Rami Rami perlu diketahui ini omsetnya ini ya ataupun tarif yang tarif ya tarif tarif untuk jasa urut ini ya kira-kira berapa ya Oke kita langsung tanyakan aja kira-kira posadami terkait masalah ini apa namanya tarif urut ya gimana ini orang yang diurutnya semampunya ya segitu ya segitu bisanya mampunya segitu apa tuh misalnya segitulah Insyaallah saya terima walaupun kecil besar apalagi besar kecil juga Insyaallah saya dengan ikhlas ridho saya Iya kira-kira yang diharapkan sama posat amin tarif untuk ngurut ini berapa ini posadami kalau boleh tahunnya itu menggadi-gadi taktor yang menerima dan yang penting ke sadaran orang yang diurutnya aja apakah dia yang hasilnya misalnya 100 terus hasilnya misalnya dia 200 ataupun dah 500 tapi enggak mungkin 500 ya paling minimal ya kalau misalnya segitulah sama dia puluh ada juga yang gak mampu kayak 20 30 40 sampai 50 100 kalau yang kemampuan 100-100 kalau kemampuannya ya 20 20 ya 50 ya minimal jaman sekarang maaf alhamdulillah sih enggak ada yang 20 ada minimal minimal 50 50 ya oke luar biasa ini sahabat adon-adonnya mungkin beliau ini tidak memasang tarif ya akan tetapi kesadaran yang orang yang diurutnya seperti itu nah mungkin pengalaman posadami ini ngurut tuh ada yang ada ngasih yang besarnya itu 100 yang mungkin ya 100 ada yang ngasihnya 50 sampai yang terkecilnya itu 20 nah beliau ini sahabat adon-adonnya mencari dan mengharapkan keriduan keikhlasan seperti itu sahabat adon-adonnya tapi kalau seandainya ada yang ngasihnya 100 ribu luang biasa nih posadami silahkan datang aja ke posadami tempatnya itu di kampung di kampung bapak kan desa blokan kecamatan bandung kabupaten serang bantan kalau boleh tahu boleh sebutkan nomor hp-nya posadami nomor saya nomor saya 0877413267 oke posadami terima kasih banyak ya itu sahabat adon-adonnya sedikit berbincang dengan tukang rut namanya posadami luar biasa mudah-mudahan konten pada hari hari ini bermanfaat untuk sahabat adon-adonnya dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih